Berita berikutnya, kasus bocah yang tewas tertimpa tembok saat berwudu di Padang, Sumatera Barat, berakhir damai. Keluarga korban mengatakan ikhlas berdamai dengan pelajar SMP yang menjadi pengendara sepeda motor, penyebab robohnya tembok parkiran masjid. Keluarga korban melihat perisiwa ini adalah musibah sehingga tidak melanjutkan laporan ke polisi. Sebelumnya, polisi telah meretapkan pelajar SMP berinisial MH berusia 13 tahun sebagai tersangka. Minta jajan, minta temanin pipis. Kami ikhlas saja sekeluarga. Kurang baik ikhlas saja. Berarti sudah damai ya, Kak? Iya, sudah damai. Meski pihak keluarga korban dan pelaku telah bersepakat damai, hingga Kamisiang Floresta Padang masih terus melanjutkan proses hukum, kasus anak tewas tertimpa beton pembatas masjid yang ditabrak motor pelajar SMP. Tiga saksi telah dipeliksa dan sejumlah saksi lainnya tetap dimintai keterangan. Pelaku merupakan anak yang baru berusia 13 tahun. Tapi untuk menerapkan restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan, polisi tetap menunggu secara resmi pernyataan perdamaian dari pihak korban dan pelaku. Kita sedang melakukan proses penyelidikan terhadap perkara. Dalam perjalanannya nanti, kalaupun memang terjadi upaya perdamaian, silakan karena memang si pelaku juga masih anak di bawah umur, tentu kita kedepankan upaya di versi. Tapi sementara sampai saat ini kami belum menerima secara resmi pernyataan perdamaian dari kedua pihak.